Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kelas Zoom yang tengah kita ikuti ini ditayangkan live streaming melalui akun Facebook COVID Psikologi. Jadi peserta yang tidak bisa ikut di Zoom bisa menyaksikan live streaming di Facebook. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cahaya Maklul, selaku moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Saya merupakan mahasiswa mahasiswa psikologi Universitas Karyal. Alhamdulillah, sejak 2018 Universitas Karyal telah memberi program SDI S1 Psikologi. dengan 3 konsentrasi, yaitu sosial, pendidikan, dan video. Dan saya informasikan kepada Norus Simbar, bawah dan seluruh peserta, bahwa peserta yang terdaftar di Kelas Zoom, itu kurang lebih ada 75 orang. dari berbagai daerah, ada yang dari Padang, Pekanbaru, Medan, Kebumen, Tanjung Pinang, Lingga, Karimun, Keokumbu, Bukit Tinggi, Lampung Tengah, dan beberapa daerah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Dan baik, saya pastikan kembali bahwa peserta sudah membaca dan melaksanakan tata-tata tip yang telah di-share di grup WA, sehingga tidak mengganggu perjalannya seminar online kita pada hari ini. Mohon maaf, aku menerima untuk melakukan, menonaktifkan suara. Dan saya ingatkan kembali bahwa sesi tanya jawab dilakukan melalui fitur chat dengan menyebutkan nama, kota asal, tujuan pertanyaan kepada siapa, dan pertanyaannya. Mohon maaf, Mbak Pali, untuk menonaktifkan suara. Oke, selalu peserta, sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Pertama ada Prof. Dr. Ahmad Kuadhafid, MSAPT. Biau adalah guru besar di Lembaga Penyakit Tropis Universitas Erlangga. Lahir di Sidoarjo, 12 Desember 1952. Saat ini beliau juga aktif menjadi dosen dengan mata kuliah fitokimia, fitofarmasi, bioaktivitas, pendidikan S1 hingga S3 di Universitas Erlangga, Surabaya. Saat ini beliau berperan sebagai riset fellow di luar negeri, yaitu Australia, Swiss, Malaysia, dan Jepang. 10 tahun terakhir melaksanakan proyek penelitian kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka di Jepang. Dan karya-karya beliau sangat luar biasa dan mohon maaf Prof, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Untuk narasumber yang kedua, ada Ibu Dr. Amira Diniati, MPD Kons. Lahir di Padang pada 15 November 1975. Saat ini menjabat sebagai kapro di BKPI dan jumlah dosen S2 Psikologi. Perdomisili di Pekanbaru, mohon maaf Mbak Ayu untuk menonaktifkan suara. Beliau memperoleh gelar dokter dalam bidang konsuling di Universitas Negeri Padang pada tahun 2017 dan sertifikat konsulor di Universitas yang sama pada tahun 2006. Telah menerima beberapa penghargaan seperti mendali perunggu dalam ikonofas yang dilaksanakan Pertama dan UPN Malaysia pada tahun 2019. Dan 25 penelitian terbaik pada BINUAL Conference for Result-Result ke-1 yang diberikan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019. Dan pengalaman konferensi nasional dan internasional yang juga banyak dan luar biasa. BIO pernah mengikuti konferensi asosiasi internasional konseling di Istanbul, di Kanada, di Madrid, Semanyol baru-baru ini pada tahun 2019. Ada juga di Kota Mataram, di Jakarta, dan banyak lagi. Tulisan ilmiah hasil penelitian BIOAL telah diterbitkan di beberapa jurnal, baik Indeks Nasional Sinta II, Sinta III, dan Jurnal Internasional yang diindeks oleh Skopus, dan karya-karya bukunya juga luar biasa. Saya tidak bisa menyebutkan, mohon maaf Ibu, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. BIO aktif penulis sejak 2019 hingga hari ini. Baik, itu CV dari kedua narasumber kita pada hari ini. Saya akan memaksikan terlebih dahulu untuk seluruh peserta setelah mematikan suara, mohon maaf Pak Sujarwo untuk menonaktifkan suara. Untuk Pak Ahmad Mas Ari, mohon menonaktifkan suara. Akun Asus. Kemudian Pak Rio, mohon untuk menonaktifkan suara. Akun Asus, mohon maaf, Mbak, untuk menonaktifkan suara. Mbak Dia, mohon maaf untuk menonaktifkan suara. Pak Ridho Antaber, untuk menonaktifkan suara. Pak Suddiawo, mohon untuk melakukan mood suara. Oke, sepertinya peserta sudah siap, bro. Baik, untuk selanjutnya, mohon maaf. Akun Asus untuk menonaktifkan suara. Sehingga kita fokus pada narasumber. Lakukan mood. Ada di sebelah kiri. Oke, baik. Oke, selanjutnya kami persimpulakan kepada Profesor Kuat untuk memaparkan materi. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta seminar yang berhormat. Pertama kali kami terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman di Winsuska, khususnya Mbak Cahaya Makbul sebagai hostnya. Dan juga terima kasih kepada Dr. Mira sebagai partner kami nanti dalam narasumber pada acara ini. Baiklah, saya di sini pada posisi sebagai vice director suatu institusi yang ditunjuk oleh kementerian untuk aktif dalam analisis laboratorium COVID-19 ini. Jadi sejarahnya begini, saudara. Ini selamat ketemu dengan saya. Salam dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari Universitas Erlangga. Institute of Tropical Disease ini adalah satu lembaga riset sebenarnya. Lembaga riset yang ada di UNER. Di sini berkumpul. Ada 15 kelompok riset di sini. Ada dokter, dokter, dokter spesialis, dan segala macam keahlian. Jadi ada tentang HIV, HIV, DG, kemudian macam-macam lah. Ada dokter hewan, ada dokter gigi. Ada farmasis semacam saya ini. Ada dari Saintex, Biologi. Berkumpul lah di Institute of Tropical Disease ini. Sehingga kami punya kapasitas untuk riset di beda-beda Virologi antara lain. Beda-beda Virologi antara lain. Karena COVID ini adalah virus, maka teman-teman yang terlibat di Virologi itu yang terlibat. Secara khusus lagi, teman-teman yang ada di Laboratorium Influenza. Sehingga nanti pada ada film slide yang akan kami sajikan itu ada perbandingan antara virus influenza dan virus coronavirus. Saya sampaikan di sini pada beberapa istilah yang sudah lazim. Ada COVID, kemudian COVID-19, dulu NCOV, itu perkembangan. Jadi COVID-19 seperti kita maklum adalah coronavirus disease, penyakit coronavirus tahun 2019. Tapi kemudian para ahli berkomentar bahwa corona ini sudah lama, sudah lama apakah sudah lama. Bahkan ini dari ribuan tahun sudah ada dan terbangunkan kembali. Tidak ada yang baru. Dan ini ada hubungannya dengan COVID yang SARS dulu. SARS ada, virus yang SARS dulu. Nanti akan ada di slide film terakhir, nanti ada kisahnya itu. Dua. SARS, karena hubungannya dengan SARS itu, dia pertama SARS, tidak ada yang berbeda. Dari sisi substansial barangnya, virusnya, cuma dia terminologi, yaitulah para ahli-ahli di bidang itulah. Baik. Kenapa saya sampaikan ini? Kami mengharapkan nanti para pemirsa ini, para peserta ini, mendapatkan setidak-tidaknya akan memperoleh info dari perspektif yang lain. Dari yang sudah banyak beredar, ada di YouTube, ada yang diberedar, dan sebagainya. Di media sosial khususnya, banyak sekali. Kita coba perspektif yang lain dari sisi ini. Sesuai dengan tema kita. Do the best. Kita perlu yang sisi yang baik. Seperti apa sisi yang baik yang bisa kita ambil. Banyak sisi memang sebetulnya. Nah, kami menyajikan di sini bahwa pasien, seseorang, datang ke rumah sakit untuk diperiksa apakah dia itu positif atau tidak. Bisa itu datang secara mandiri, bisa karena orang dibawa. Harus didatangkan, karena ada indikasi. Semacam kita masuk ke satu mall, kemudian dilihat suhunya tinggi, dan dia langsung dikip di situ, bisa-bisa, telepon rumah sakit, dibawa dia. Diambil, diperiksa. Jadi secara mandiri, satu perusahaan mengkhawatirkan ada kondisi, pada staffnya, diperiksakan. Bisa juga seseorang yang, orang terakhir ketemu dengan orang yang kemudian diketahui dia positif, diperiksa semua. Ada kasus yang menarik, pernah terjadi di suatu perguruan tinggi di Surabaya. Pada saat itu satu wisuda, ada undangan dari luar negeri. Tamu luar negeri ikut acara wisuda itu. Di bagian dari prosesi. Berapa hari kemudian, ada diberitakan bahwa pasien COVID yang nomor sekian di Indonesia, itu ternyata beberapa hari itu berhubung langsung dengan tamu yang tadi itu. Tamu asing ikut di acara wisuda itu. Kontas lurektorat itu, ini perguruan tinggi ya. Diperiksa semua pimpinan itu. Dikhawatirkan terpapar. Alhamdulillah semua pimpinan periksa itu negatif. Baik, saudara. Itu salah satu contoh bagaimana seseorang itu bisa sampai ke rumah sakit, bisa diperiksa dan bisa kita masuk ke analisis laboratorium karena hal-hal yang macam-macam itu. Jadi kisah seseorang sampai diperiksa di laboratorium, diambil sampahnya oleh rumah sakit, itu bermacam-macam. Antara lain seperti itu. Sehingga kans untuk seseorang kemudian akhirnya masuk kepada posisi pasien COVID. Baik, saudara. Ini pada presentasi saya ini, itulah gambaran itu gedung. gedung yang kami lakukan diperiksa. Yang di dalamnya itu ada sekian aktivitas yang kami sampaikan tadi. Next slide. Slide berikutnya. Ini, saudara. Ini alat yang namanya kita kenal ada PCR itu. Polymerase Jane Reaction PCR. Ini teman-teman yang dari kedokteran ya. Tahu pasti ini sebenarnya. Dengan alat ini kita akan sampai pada titik ini positif atau negatif. Tuhan, akun Redmi untuk menonaktikkan suara. Maaf, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Dengan PCR ini, kami dari Isoloterapuka Disease, jauh hari sebelum ada evakuasi mahasiswa di Wuhan dulu itu. Baik orang Amerika, baik orang Jepang di evakuasi. Kami sudah bersiapkan ini. Begitu ada kasus di Tiongkok, kami langsung kontak dengan partner-partner kami di dua negeri. Kami melakukan percobaan uji bagaimana sene yang terjadi sesuatu di Indonesia. Oleh karena itu, pada saat-saat awal banget itu, Menteri Kesehatan sempat datang ke tempat kami. Dan berbicara tentang kemungkinan hal ini. Oleh karena itu, sehingga pada akhirnya kami ditunjuk sebagai salah satu titik untuk menganalisis laboratorium. Next slide. Nah, ini saya cuma menunjukkan ini. Ini kegiatan di dalam itu. Jadi kalau teman-teman sekalian itu, saudara Bumirsa melihat di medsos, di foto-foto di koran, mungkin di majalah, yang termasuk dalam tim kesehatan termasuk seperti ini. Mereka yang berisiko tinggi. Bayangkan mereka itu bermain dengan sampel yang bisa jadi positif. Jadi sampelnya bentuk yang dari air, bukan seputung misalnya, seputung sama dengan cairan di hidung. Jadi kenapa? Karena memang kabarnya itu hubungannya dengan pneumonia di paru-paru, dan terhisap oleh nafas kita, hidung, maka cairan itu yang diambil. Positif apa tidak? Baik. Slide yang kedua nanti, setelah melihat apa yang ada di tempat kami, slide yang kedua, di situ ada film tentang step. Jadi seven step bagaimana kita melakukan penjagaan. walaupun ini sudah banyak Anda lihat, tapi ada banyak yang misalkan di sini sebagai urutan. Setelah kita tahu risiko yang bisa muncul, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk penjagaan. Dan pada step yang ketiga, film yang ketiga, itu kemenjagaan seperti yang saya sampaikan tadi, apa sih bedanya yang influenza sama dengan COVID ini? Sama-sama virusnya. Dan kemudian kita sudah ada tentang pandemik. Apa sih pandemik itu? Dan sejak kapan pandemik itu ada? Nanti ada sejarah di situ. Sebetulnya apa yang kita alami sekarang ini sudah pernah dialami sejak sebelum abad pertama dulu. Pada abad pertama dulu. Tahun sekian ratus itu sudah ada. Nanti kita akan di closing, nanti akan kami sajikan setelah kita melihat semuanya ini. Dan harapan kami, apa yang kami sajikan ini sebagai media perjalanan belajar kita untuk mendapatkan hikmah dari abad yang kita ada lagi sekarang. Semakin cepat kita bisa memperoleh hikmah itu, semakin bijaksana, semakin wajah. Dan hati kita akan semakin, istilahnya itu semakin terbuka, semakin tenang. Dan hal-hal seperti ini. Jadi tidak emosional, tidak sangat panik, sehingga sampai beli-beli pun panik, segala panik, suka marah-marah, dan itu menurunkan imunitas kita. Padahal imunitas kita dibutuhkan untuk kita sebaik kuat. Baiklah, kita langsung terus dengan film satu dan dua tiga, nanti kita ada closing setelah itu. Mari kita lanjutkan dengan film berikutnya. Ini nanti, yang terakhir nanti. Kita mulai dari slide. Yang atas dulu, yang ITD, yang nomor satu. Ini yang ketiga ini, yang pertama dulu. Slide yang pertama. Film yang pertama. Tentang issue of the big disease. Silakan, Pak, slide-nya yang pertama. Bukan. Nah, oke. Yang ini. Yang nomor, nomor lima. Nomor lima. Ya, itu film. Silakan. Silakan. Nah, ini sesuai masuk, sudah diperiksa suhunya itu. Ini pada saat-saat penyerahan sampel dari rumah sakit. Di situ pasti orang-orang yang bawa sampel dari rumah sakit. Kita data prosesin mulai awal, ini penerimaan sampel. Ini laboratorium, di mana kita memeriksa, itu pakaian-pakaiannya itu dengan hasmat itu. Ini PCR yang disampaikan tadi itu. Ini teman-teman yang berisiko tinggi ini. yang bekerja menerima sampel, menyampaikan hasil. Kita lanjutkan. Seven step of prevent the spread of virus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah pandemi itu ini? Terima kasih. Terima kasih. Ini perbandingan infeksi ya, COVID dengan influenza. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sejarah terjadinya pandemi, beberapa infeksi. Terima kasih. 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 pertemuan kita saat ini bahwa COVID itu sendiri kalau kita lihat tadi itu dengan influenza itu kan sama sebetulnya cara penularannya cuman dampak itu ringan sama kemudian terhadap COVID sendiri 95% itu termasuk bisa diatasi 80% 81% ringan 14% sedang sehingga yang sembuh-sembuh walaupun masuk rumah sakit pembinaan COVID itu ya sekian itu yang kritis 4% dan memang pada faktanya itu yang kritis itu dari informasi teman-teman dan kesehatan memang ada penyakit yang lain sebetulnya oleh karena itu kita menjaga diri yang sudah sehat ini ya lebih sehat lagi sudah jika kenapa ada ada fakta di Taiwan sedemikian hebatnya itu karena sebelum ada di sana orang yang punya penyakit-penyakit berisiko itu sudah diatasi dulu semua jadi bukan sesuatu yang mengerikan sebetulnya kalau kita dari sisi di situ dari sisi Medi dari kesiapan kita di Surabaya juga ada di Padang Sumatera juga banyak yang bisa memenuhi saya tidak ada sesuatu yang yang apa yang mengkhawatirkan banget dan kemudian yang perlu kita lihat lagi dari pandemi sejarah pandemik tadi itu memang sejarahnya begitu pandemi itu muncul kemudian biasa puluh juga begitu kan puluh itu kan berapa juta yang meninggal waktu itu abad ke-19 waktu itu ya kan pertama kali ya memang pandemi tadi pandemi pertama kali terjadi setelah itu ada akan imun kita yang di luar ini sudah banyak imun sekarang ini orang-orang yang terpapar di kesehatan yang imun sehingga kemudian pada saatnya nanti akan menurun memang saat ini belum menurun tapi Alhamdulillah berita terakhir sampai kemarin malam itu Indonesia jumlah yang sembuh sehingga pelan-pelan kita makin bisa mengatasi dari film terakhir tadi itu wabah itu pernah terjadi pada saat kehalifan Umar Ibn Khattab pada saat beliau dan sahabat akan menuju ke negara Syam di tengah jalan ada berita ada wabah di Syam rame dibahas di situ kita berangkat apa tidak dari Medina ini langsung ke sana apa tidak akan meneruskan apa balik ternyata salah satu sahabat pernah mendengar pesan Rasulullah kalau ada wabah yang di dalam itu wabah itu berjangkit jangan keluar dari itu sedangkan yang ini sehat jangan menuju ke tempat wabah itu ada ya itu kita kena karantina sekarang itu jadi kita sudah menjalankan perintah Rasulullah sebetulnya pesan Rasulullah saya kira apa yang kita lakukan sudah baik dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan seksama karena optimisme harus dibangun dan tidak ada yang tidak mungkin bisa kita dan yang penting lagi kita mencari hikmahnya dan kita banyak-banyak berdoa mungkin ini pertanyaan dari guru-guru BK silahkan Ibu Avera terima kasih moderator ya bagaimana cara memberikan kemahaman sehingga yang dilakukan oleh kebanyakan remaja kita atau masyarakat yang masih belum paham ada masih tidak tetap dalam melakukan social distancing atau social distancing ya informasi harus banyak disampaikan orang tidak bisa memutuskan untuk melakukan suatu hal karena dia tidak mendapatkan informasi maka yang pertama tentu sebagai guru BK atau konselor atau siapapun kita mari kita sebar informasi bahwa apa yang diaturkan sekarang bahwa kita harus stay at home belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah itu adalah dalam rangka memutus mata rantai COVID ini segera, sesegera mungkin semakin kita tidak patuhi aturan itu maka ini akan memakan waktu yang lama karena kerekonomian kita semakin buruk, kondisi ini semakin memburuk maka informasi-informasi seperti ini harus sering kita sampaikan kepada masyarakat nah saya mengapresiasi Prof sudah membagi video bagaimana secara matematika kalau seandainya terjadi social distancing yang betul-betul tegas dan bagus dengan beberapa model itu ya Prof ya nah ini diprediksi di akhir Mei nanti sudah berakhir kalau betul-betul kita ikuti aturan ini tapi kalau semakin kita lalai, semakin kita tidak ikuti patuhi aturan ini maka mungkin September atau mungkin bisa saja akhir tahun ini akan berakhir nah informasi-informasi seperti itu harus disampaikan kepada masyarakat tidak hanya cukup dengan menayangkan, tetapi melakukan seminar menyampaikan di media sosial kita ini live streaming seperti ini kemudian diputar ulangkan kembali ini adalah satu usaha yang luar biasa dari kita sehingga orang yang tidak bisa ikuti acara ini bisa memahami apa pentingnya dilakukan social distancing dan sikal distancing saya kira begitu moderator dari Prof terima kasih Ibu Prof ini ada pertanyaan khusus untuk Prof dari Muhammad Selamat Dolay dia bertanya kepada Prof Prof, apakah benar orang yang merokok itu lebih rentan karena Covid-19 Prof? silahkan dijawab Prof kabarnya begitu kabarnya begitu lebih rentanya itu kalau sudah kena Covid jangan merokok gitu loh jadi karena ini kan di penafasankan itu penafasan dan virus itu masuk lewat ini tadi kalau sudah ada kejala sesat, demam, jangan merokok saya bukan merokok menyebabkan Covid tidak begitu bahasanya saya kira begitu jadi intinya Covid tidak Covid merokok tidak baik Prof ya? ya betul oke pertanyaan lanjutan dari Muhammad Selamat Dolay untuk Ibu Amira bagaimana sebenarnya kita memahami tentang yang terbaik menurut Allah untuk kita terkait dengan Covid-19 silahkan Ibu oke nanti kita bisa tambahkan dari sisi medis ya Prof ya dari sisi ilmu sainsnya nah bagaimana kita memahami bahwa ini adalah yang terbaik saya kira kita bisa lihat aja dari realistis kejadian-kejadian dalam hidup kita bahwa ini yang terbaik kita lihat dengan adanya Covid kita jadi care dengan kesehatan kita care dengan kebersihan dan di dalam Islam sendiri kebersihan adalah keutamaan Allah sangat suka dengan sesuatu yang indah dan bersih mungkin sebelumnya dengan tampak Covid ini kita tidak mengutamakan adanya mencuci tangan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan ini Allah ingatkan dan kita melihat ada sisi positif dengan terjadinya Covid-19 ini di sisi yang lain rasa solidaritas kepedulian kepada sesama semakin meningkat kemudian waktu bagi kita untuk melakukan interaksi dengan keluarga terutama ayah, ibu, anak bagaimana menciptakan suasana Baiti, Janati, rumah itu adalah soddaku ini kesempatan rumah sekarang ayah, ibu, anak berada sama-sama di rumah bagaimana meningkatkan interaksi komunikasi antara suami dengan istri ayah dengan anak ini peluang luar biasa yang Allah berikan maka mari kita lihat sisi-sisi positif seperti ini sehingga kita melihat bahwa Allah punya rencana positif yang kita tidak menyadari dan bisa saja kita suka tapi itu tidak baik kurangkali begitu moderator terima kasih Prof dan Ibu ini ada pertanyaan lagi yang luar biasa dari dosen Ibu Ahyani dari Riau dia bertanya kesiapan menghadapi bencana di kalangan sebagian masyarakat nampaknya belum tersosialisasikan dengan baik masyarakat juga tidak siap menghadapi pasca bencana COVID-19 mungkin terlebih dahulu Prof dipersilahkan saya kembali apresiasi pada acara ini acara ini juga sebetulnya bersiapkan ke masyarakat juga ke masyarakat juga sehingga ada tindakan yang bisa kita lakukan walaupun kita bukan orang yang bertanggung jawab pada pengendali di autoritas pemerintahan dan sebagainya tapi kita bisa mengisi itu tadi dalam kaitan tadi tadi untuk early warning pada masyarakat pemahaman pada masyarakat saya kira ini acara ini memang begitu dan ini kan oleh mahasiswa yang penyelenggaran hebat ini sudah iya kan ini acara yang hebat ini sudah amal jariah ini sudah nah inilah kita acara hidup begini malah kita tidak mengandalkan pada pemerintahlah kasihan juga duitnya habis banyak loh ini luar biasa ini teman-teman dosen yang penyelitian kan masih dipotong habis ini berapa persen dipotong duitnya untuk ini yang kebanyakan pada dapat THR lagi ya yang untuk ini sudah biayanya mahal biayanya mahal untuk kesehatan itu untuk sosialisasi itu biayanya itu mahal dan anda mahasiswa ini dari Riau ini UIN ikut berpartisipasi untuk tadi menghilangkan kecemasan sosialisasi dan sebagainya Alhamdulillah Insyaallah ini menjadi amalan soleh nanti dicadar nanti saya kira itu terima kasih Prof silahkan Ibu Amira menjawab pertanyaan dari Ibu Ahyani ya ya kesiapan menghadapi bencana karena sebenarnya bencana itu tidak ada yang menginginkan dan tidak tidak apa ya dimanapun masyarakat pasti tidak menginginkan yang namanya bencana sehingga kesiapan memang pada hakikatnya tidak pernah ada orang yang betul-betul siap menghadapi bencana kecuali ya tugas kita sebagai akademisi ya tadi beberapa kali Prof mengapresiasi tugas kita sebagai akademisi menyampaikan kepada masyarakat melalui media seperti yang kita lakukan sekarang bahwa ini tidak hanya terjadi sekarang mungkin saja prediksi beberapa ratus tahun berikutnya akan terjadi gitu ya Prof ya dari sejarah pandemi-pandemi sebelumnya nah ini pelajaran yang harus kita ambil dan mungkin ini bisa kita siapkan dalam bentuk penelitian membuat modul bagaimana kalau ini terjadi berikutnya sosialisasinya seperti apa mungkin bisa jadi tesis bagi mahasiswa nih peluang ini menjadi bagus untuk diangkat menjadi penelitian sehingga kesiapan itu bisa diwujudkan oke barangkali demikian moderator oke terima kasih Ibu dan Prof ini ada pertanyaan lagi khusus untuk Prof kayaknya peserta tertarik kepada dua narasumber yang luar biasa karena pertanyaan sangat banyak sekali dari Rafika mahasiswa S1 Psikologi with Suskaryaw izin bertanya kepada Prof Ahmad apakah benar jika seseorang yang terkena COVID-19 ketika memegang hewan misalnya kucing kemudian datang seseorang yang dikatakan sehat memegang kucing tersebut bisa terkena virus COVID-19 karena saya pernah melihat fakta ini di TV saya ingin memastikan kembali apakah fakta tersebut benar informasinya dari TV Prof mungkin bisa dijelaskan apakah benar atau tidak baik baik saya tidak tidak tahu film itu betul apa tidak gitu ya tapi ada ada film yang pertama saya kasihan kucingnya tadi kucingnya jadi tertuduh tadi kasihan juga saya kan sudah ada dijelaskan itu bahwa bagaimana cara penularan virusnya itu tadi orang terkena COVID-19 membuat penderita sebagai suspek apa penderita pegang kucing kalau dia batuk ngomong saja sudah nularin orang ini pegang kucing pegang orang lalu pas pegang kucing dia bersin bukan kucing ya bersinnya ada di bulia kucing gitu pada waktu tidak lama kemudian dia pegang orang kalau habis bersin masih berapa hari lagi berapa jam lagi kucing sudah main-main di luar ya ya mati sudah anoninya virusnya gitu jadi tidak sederhana itu kalau memang habis bersin kena punya kucing kucing tidak lama beberapa detik kemudian ada orang pegang itunya ya kena itu bukan kucing yang melularkan ada percikan dari yang ada di bulunya kucing saya pikir logikanya sederhana begitu kalau habis ada pegang kucing yang penderita tadi itu ya kok ya aneh kok sudah penderita kok bisa pegang kucing nggak disulas itu gimana ceritanya saya pelajaran lainnya jadi gini saya pelajarannya kalau memang itu penderita harus isolasi bukan hanya orang kucing aja jangan masuk disitu jajarnya gitu tadi kena bulunya bersin terus kucingnya keluar kan dari kamar kalau keluarnya ke halaman gak apa-apa kena waltahari itu nah koknya di luar hujan gak berani keluar kan eh dia pegangin kucingnya ini kok lucu saya kira begitu logikanya sederhananya oke terima kasih Prof ada lanjutan nih Prof dari rekan saya Sabrina kalau tadi itu kan kucing kalau ini yang ditanyakan melalui udara apakah benar virus ini bisa terlalu melalui udara dan berapa lama virus ini bertahan pada udah jika benar itu melalui udara dan juga apakah benar bisa terlalu melalui kayu plastik kain dan media lainnya Prof mohon penjelasannya Prof saya akan menjadi penjelasan yang lebih luas tetapi tidak di forum ini kelamaan nanti gak cukup waktunya buka website www.who.int buka itu nanti khusus tentang coronavirus atau dibuka lagi covid19.go.id itu ada forum tanya jawabnya yang bisa langsung dibawa udah lebih jelasnya disitu nanti sambil tiduran bisa dilihat ya lebih luas dan lebih dalam lebih informatif ini waktunya pendek soalnya kita saya kira begitu baik ini pertanyaan terakhir karena kita yang muslim akan sholat Jumat ini saya gabungkan saja pertanyaan dari Jarwo dari Karimun dan ada pertanyaan dari Supriyansyah perintinya dia bertanya bahwa melihat dari perkembangan pandemik saat ini di negara maju seperti Eropa menjadi negara yang terpapar paling banyak kalau di had kultur negara kita Indonesia seberapa optimis dan apa yang bisa membuat kita yakin kalau Indonesia bisa menghadapi pandemik ini korbannya tidak banyak senada dengan pertanyaan Supriyansyah terkait dengan pemerintah berangkali ada tiga regulasi terkait SDM-nya terkait anggaranya bagaimana persiapan pemerintah terhadap covid19 ini mungkin dari Prof dulu terima kasih berapa detik ini waktunya nih baik kita lihat begini ya contoh Amerika terbesar sekarang sebelumnya itu Itali Spanyol coba lihat Itali itu penduduknya berapa jumlahnya total penduduknya berapa yang terkena berapa Spanyol juga demikian Indonesia sekarang berapa jumlah penduduknya berapa daerah yang merah zona merahnya itu berapa luasnya itu berapa yang meninggal berapa yang sembuh berapa peneritanya wah kita lihat optimis banget sedikit sedikit dibandingkan dengan populasi itu udah harus nuntur lagi kita nantikan positif aja kita mikirnya Itali cuman berapa penduduknya yang mengingat sekian saya kira siap kita gak siap siap rumah sakit ada tenaganya ada fasilitasnya ada kalau duit gak ada itu sumbangan dari mana-mana kok ada di di sebelah itu masjid itu kalau siang itu membagikan makanan gratis untuk pojol gitu pasti makanan diberi sanitizer gratis pesan 2 ribu untuk orang-orang di jalanan itu contoh kecil aja belum yang besar-besar ya rumah sakit dibantu coba berapa kali menerima itu mau kan membantu silahkan silahkan Insya Allah apalagi mau Ramadan orang mau membantukan banyak walaupun banyak juga gak harus dibantukan kan begitu saya kira begitu ya terima kasih mungkin persoalan covid semasa ini bukan hanya persoalan pemerintah tapi juga kita sebagai masyarakat juga harus berpaktif baik Prof mungkin close statement satu menit Prof silahkan eh statementnya demikian jadi kita pada tren yang menurun sekarang menurun kasusnya dalam arti perbandingan antara yang sembuh sama yang sakit sudah mulai menurun tapi ini tercapai pada saat memang bangsa ini patuh pada anjuran seperti dokter M. Anem Pemera tadi sedikit ada pelanggaran sudah kriminal itu sudah bisa merubah statistik penurunan tadi itu kalau itu tetap kita tetap may akan turun selesai sehingga idul fitri wah bisa rame-rame Alhamdulillah kan begitu walaupun tidak THR nya tetap rame karena idul fitri itu kan begitu itu tetap pada ketetapan kita patuhi Insya Allah may akan selesai mudah-mudahan begitu harapannya terima kasih kepada panitia pelanggaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi kembali kepada tema kita hari ini bahwa kita selalu punya harapan harapan itulah yang memberikan kita energi untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang penting dan mendesak kita perlu mengutamakan dan membuat skala prioritas dalam mengikuti waktu belajar bekerja dan beribadah di rumah stay at home karena aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita adalah social distancing dan physical distancing maka kita sama-sama kita pahami apa akibat kalau ternyata itu tidak kita patuhi atau kita langgar maka ini tidak akan berakhir dan itu yang rugi bukan hanya kita tapi banyak aspek dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya semuanya sangat terpengaruh dengan apa yang kita lakukan sekarang maka mari sama-sama sekali lagi ketika mengisi waktu-waktu rumah kita buat skala prioritas lakukan hal-hal yang penting dan mendesak buat skala prioritas lagi kalau itu memang penting tapi tidak mendesak kenapa tidak karena itu untuk peningkatan potensi diri kita gunakan waktu sebanyak mungkin untuk mendekatkan diri kepada sang halik yang menciptakan kita terima kasih kepada Panitia yang sudah mengegarakan kegiatan ini terima kasih Prof. Ahmad buat COVID yang sudah berkenan ikut memperkaya wawasan kita tentang COVID ini terima kasih untuk mahasiswa dan para peserta seminar online akhir kalang wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik dari sumber yang terhormat peserta seminar dan pemisah dimanapun berada sebelum saya tutup saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa terdapat dua sisi pada COVID-19 yaitu positif dan negatif dan tentunya kita berharap kita selalu berada pada sisi yang positif dan kita tetap bersiap untuk berhadapan dengan kemungkinan terburuk tetap kita harus mengenali apa itu COVID-19 bagaimana penularannya seperti apa gejalanya sehingga kita mampu terhindar dari COVID-19 kepada Tuan-Tuan yang bijak besari negeri kita memang sedang pandemi akan tetapi hidup tidak boleh berhenti mari kita sama-sama belajar atur strategi tak ada peristiwa tanpa hikmah semua penyakit ada obatnya itulah ketentuan yang maha kuasa semoga negeri kita senantiasa dalam lindungannya amin amin dan saya informasikan bahwa seminar ini akan terus kita lakukan setiap minggunya dan bocoran informasi bahwa minggu depan itu akan ada narasumber langsung dari luar negeri yang saat ini sedang melanjutkan studi S3 dan beliau sedang melaksanakan lockdown mungkin kita bisa akan sharing bagaimana lockdown di luar negeri dan perbandingan dengan Indonesia baik terima kasih kepada seluruh narasumber dan semua peserta dan kepada peserta yang ingin melanjutkan studi S2 Psikologi saya informasikan bahwa UIN Suskaryong sedang melakukan pembukaan pendaftaran mahasiswa baru yang ingin join dipersilahkan untuk membuka website dari Fakulta Psikologi UIN Suskaryong demikian seminar online kita pada hari ini sampai jumpa di seminar berikutnya tentunya dengan tema dan suasana yang berbeda terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih